Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya, Wartadi Yastin dan Bang Gomre Selamat sore teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas-aktivitas Dan semoga saja kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Amin ya Rabbah, amin Jadi teman-teman, sekarang kita itu sudah di penginapan ya Bang ya Sudah satu malam nginap teman-teman Jadi ini kita merekamnya dengan kamera baru teman-teman Alhamdulillah, berkat dukungan, berkat support dari teman-teman Saya dan Bang Gomre bisa membeli kamera Jadi teman-teman, mohon maaf untuk waktu kami pembelian kamera ini Kami tidak bisa membuat videonya Karena kan pihak tokonya tidak mau dia dibikin video Jadi kita harus menuruti prosedur yang ada di sana teman-teman Kita patuhi Jadi kita membuat videonya dimulai dari sini Dari kita sebelum makan sore teman-teman Karena jam 9 malam nanti kita akan balik lagi ke kebun Oke teman-teman, kalau begitu kita akan makan dulu Makannya tidak jauh di tempat makan di sebelah penginapan ini teman-teman Nah jadi teman-teman, ini dia Dilihat menu makan sore kita hari ini Makan malam Aku, penuhnya ayam goreng ya Ayam goreng yang mana? Ini tempatnya tidak jauh dari tempat kita nginap teman-teman Boleh bisa YouTube Pak ya? Boleh, boleh Nah jadi kita makannya di sini teman-teman Dan penginapan kita itu ada di sebelah sini Nah ini dia teman-teman Jadi sebelahan Jadi kita makannya di sebelah sini saja Tuh teman-teman Menu kita sore ini Ini saya pesan Nasi sama ayam goreng Itu tompi nasi Pake sambal ayam Dan ini dikasih apa ini? Eh, hengkang Sayur-sayurnya Tambah-tambahannya teman-teman Nah dan ini teman-teman Ibu ini ramah banget Dari kemarin Kita sampai sini Ibu siapa Bu? Ibu Nova Ibu Nova Jadi Ibu ini berkesan banget sama kami teman-teman Kami sambut dengan baik Ya memang harusnya seperti itu ya Bu ya Dengan pelanggan-pelanggan Sambut Ibu ini semuanya dengan baik Mantap lah Terima kasih Ibu Oke teman-teman Sekarang kita makan dulu Ini sudah disiapkan sama Ibu Nova ya Ibu Nova teman-teman Baik banget Pokoknya kalau Gimana ya? Kalau orang kampung Seperti kami ini teman-teman Ke kota ada yang baik-baik seperti itu Pasti ingat terus begitu Jadi kemungkinan Kalau kita datang ke Pelembang lagi Kita ke sini lagi teman-teman Oke teman-teman Selamat makan Bismillahirrahmanirrahim Mari makan teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang itu masih jam Jam 6 Jam 6 Terima kasih telah menonton! Jadi Sekitar malam kita itu sekitar jam 9 malam Langsung balik lagi ke desa Tidak ke desa sih Langsung ke kebumi disini Beli kameranya di Pelembang Jalan mau ke Pelembang itu Lewat Tidak jauh dari kebun kami Jadi nanti Sampainya itu Kalau kami berangkat jam 9 malam Mungkin jam 6 Sampainya itu jam 5 pagi Teman-teman Jadi nanti Bapak sudah menemukan jalan Dan jemput kami Dan langsung kita ke kebun Oke teman-teman Sekarang kita sudah selesai makan Dan Habis ini kita akan balik lagi ke Penginapan sambil nunggu Gravelnya jemput Oke Sampai di penginapan Oke teman-teman Sekarang kita sudah selesai makan Jadi Makan disini lumayan murah Kita tadi pesan ayam 2 Ayam 2 Terus sama Apa ya tadi Pokoknya cuma 24 ribu Nah Sampai jumpa lagi Warta Petani Buda channel Youtube Iya Mantap Sekalian promosi teman-teman Saya di Pelembang Jadi saya itu sudah lama banget Ke Pelembang teman-teman Terakhir saya ke Pelembang Sekitar 3 tahun yang lalu Kalau Bang Komri sudah lama juga ya 20 tahun Jadi teman-teman Bang Komri terakhir ke Pelembang 2 tahun yang lalu Dan saya 3 tahun yang lalu Ke Pelembang Dan sekarang benar-benar Luar biasa perubahannya teman-teman Karena terakhir Saya ke Pelembang ini Jembatan atau Rel LRT ini LRT atau MRT Ini masih baru dibangun Dan sekarang sudah beroperasi Mantap banget Berkembang pesat Berkembang pesat ini Pelembang teman-teman Ini kamar kita teman-teman Ini sewa kamarnya teman-teman Pokoknya semalam itu Rp185.000 Oke teman-teman Alhamdulillah Jika sudah selesai makan Sekarang istirahat Setelah itu kita akan menunggu mobil Yang akan menjemput kita teman-teman Jadi sedikit cerita Kami membeli Camera GoPro ini teman-teman Alhamdulillah Tadi belinya Tripod Ya Bang ya Tripod sama GoPro teman-teman Dan juga hapi Karena hapi yang untuk saya ngedit itu Mungkin di lain kesempatan Atau di video besok Atau di video ini Tapi nunggu besok Setelah kita sampai di kebun Saya akan memperlihatkan Hpi saya selama ini untuk ngedit Dan juga untuk membuat video Kepada teman-teman semuanya Nah jadi teman-teman Inti dari cerita kita ini Saya dan Bang Komri Cuma dapat membeli tripod Sama hapi Dan juga Si GoPro nya ini teman-teman Kami rencananya Mau beli lighting Ya lo ya Lighting Nah tapi teman-teman Saya dan Bang Komri Hari ini Udah muter-muter Di Palembang ini Gak ketemu Setiap toko kamera Kami tanyain Gak ketemu teman-teman Kami tanya ke Mall-mall juga Gak ada teman-teman Sudah berapa mall Tadi ke Palembang Icon Palembang Square VTC Kami juga Tanya-tanya disitu Teman-teman Tapi tidak ketemu Katanya lagi kosong Memang benar-benar kosong Dikarenakan Jarang katanya Ada yang membeli itu Jadi jalan satu-satunya Teman-teman Saya dan Bang Komri Akan memesan lighting itu Melalui online Semoga saja Lancar Dan insya Allah Teman-teman Walaupun kami tidak mempunyai lighting Tapi di kebun Kami punya apa ya Kayak senter Begitu teman-teman Sebagai penerangan Dan insya Allah Dari tayang video ini Teman-teman Saya dan Bang Komri Akan bisa membuat video Pada malam hari Dan semoga saja Teman-teman bisa terhibur Karena itu memang Kewajiban kami ya Tidak mungkin Kami membuat video Pada siang hari terus Tapi selama ini Karena keadaan Teman-teman Kami tidak bisa membuat video Pada malam hari Oke teman-teman Sekarang saya dan Bang Komri Akan membeli Kayak antimo Atau Koyo cabai ya bang ya Koyo cabai Karena takutnya teman-teman Bang Komri mabok Perjalanan Seperti kemarin Bang Komri mabok Teman-teman Hubung juga Bang Komri Kayaknya kurang tidur Jadi Makannya juga kurang Teman-teman Sebelum berangkat Jadi Bang Komri kemarin Kurang fit Gitu Alhasil Bang Komri mabok Teman-teman Bang Komri mabok Oke teman-teman Itu kita sudah siap-siap Ini sudah diberesin juga Ini Tas sudah dimasukin semua Darang-barang Dan juga Ini bawaan kita Bentar lagi Travel kita akan jemput Teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita sudah selesai check out Dari Penginapannya Jadi kita sekarang Nunggu lagi di warung Yang ibu tadi teman-teman Ini Bang Komri Sekarang lagi pesan kopi Sebelum 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 berangkat Ngopi dulu Nanti Nggak bakalan tidur Dan mabok lagi Semoga perjalanan kita Pada malam hari ini Teman-teman Lancar Dan bisa sampai Ketempat Kebun kita Terjinta Kebun kita bersama Teman-teman Nah jadi teman-teman Itu dia Travel kita sudah sampai Sekarang kita mau balik dulu Ke Kebun Ini saya masih menggunakan Lighting dari Center HP Teman-teman Kita hitur dulu Jadi teman-teman Sebelum kita Berangkat Lebih jauh lagi Perjalanan Menempuh perjalanan yang jauh Kita beli minum dulu Itu Bang Komri Juga beli minum Dan kita cari Makan-makanan Tingan teman-teman Supaya nanti Kita di mobilnya Ada cemilan Dikarenakan Perjalanan kita Lumayan jauh ya Bang ya Kurang lebih 8 jam teman-teman Secar ya Apalagi ini Ini Terupu Terupu Ini Om Beni teman-teman Ini Shopi teratau kita Jadi Om Beni ini Masuk ke situ Tetangga kami Teman-teman Ini Teman-teman Teman-teman Orang kampung Kami semua Teman-teman Oke teman-teman Sekarang Sebelum pulang ke desa Kita beli Oleh-oleh dulu Untuk Bapak Sama Ibu Teman-teman Kita beli buah Tuh Pak Berapa ya Pak? Dia lagi panen napo Panen sawit Ini anggurnya berapa? Anggur 75 Sekilo deh Ini sekilo? Iya sekilo deh Ini sekilo Pak Sekilo deh Uji Edward Ini berapa Pak? Itu seikatnya 30 deh Setengah kilo Sekilonya 60 Ini dua ikat Pak Dua ikat ya Tiga lah Ini kita pilih-pilih lagi teman-teman Buah apa yang mau dibawa pulang Karena tadi siang kita Kalau mau belanja yang lain Tidak sempat teman-teman Kita sibuk cari Alat untuk kamera kita Ini dari muter-muter Di Pelembang Tapi Tidak ketemu Apel Apel itu Empat polo Yang hijau 5-5 Itu yang manis Yang manis Lebih murah Kalau apel Tidak masak Lalu Sekilo 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 Ini kita bikin video gak apa-apa ya Pak ya Dibikin video gak apa-apa Nah ini kayaknya Enak ya teman-teman Dua ya Pak Serupunya berapa Ini berapa Sekilonya 15 Dua Sudah Jadi sudah teman-teman Sudah kita beli Dan sekarang kita tidak ada Hambatan lagi Tidak ada yang mau dibeli lagi Dan kita akan segera meluncur ke desa Teman-teman Terima kasih telah menonton Tidak 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 Oke teman-teman, mari kita makan dulu sekarang jam 1, jam 1.45, kita istirahat makan dulu, sebab perjalanan masih panjang, disini kita akan lanjut lagi. Sudah makan teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di pos dimana tempat bapak mengantar kita, jadi sekarang kita nunggu bapak, nunggu disini, sebentar lagi bapak datang untuk menjemput kita dan kita langsung ke kebun teman-teman. Sekarang jam 5.47 dan kita masih menunggu. Oke teman-teman, bisa dilihat di belakang kita, sudah ada mataharinya sedikit, sunrise. Jadi kita masih nunggu bapak ini teman-teman. Tadi kata Bangkomri sudah di telpon bapaknya, tapi belum sampai, karena lumayan jauh juga teman-teman, sekitar 30 menit lah. Jadi teman-teman, sekarang kita jalan kaki, kayaknya itu motor, di depan itu motor bapak. Nah bener, coba pak teman-teman. Nah akhirnya kita sampai lagi ke kebun. Mantap ini. Mantap tolong. Mantap. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di pondok lagi. Ini sudah ada bapak sama ibu teman-teman. Tuh, alhamdulillah perjalanan kita pada malam hari ini lancar teman-teman. Tidak ada kendala, mobilnya juga tidak macet-macet. Jalan juga tidak macet teman-teman, karena kita berangkatnya malam. Jadi ini dia, kita tidak banyak bawa oleh-oleh teman-teman. Cuma bawa ini buah-buahan. Oke teman-teman, ini akan kita kasih ke Bang Wirta Gunil Gunil. Kebetulan Bang Wirtanya ada di kebun. Dan ini Bang Komri lagi siap-siap mau pulang ke pondoknya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut jalan ke pondok Bang Wirta. Jadi lumayan capek teman-teman. Semalaman, tidak dapat tidur nyinyak. Karena di mobilnya banyak orang juga berdesak-desakan. Jadi kemungkinan hari ini setelah buat video, kami akan istirahat. Sampai ketemu di pondok Bang Wirta Gunil teman-teman. Tuh, sesananya. Mana Bang Wirta? Bang Wir! Ini ada orang. Ada teman-teman. Coba naik. Nah teman-teman, ini Bang Komri nyusul. Ini Kang Dadang. Bang Wirta teman-teman. Halo guys. Yang teroleh-olehnya seadanya. Terima kasih Bang Wirta. Habiskan duit. Masalah dapat. Masalah dapat. Yang depan belakang. Memang belakang, gak banyak. Nah, nggak buktikan. Bukan minyak ini. Lihat ini? Dan ini подok Bang Wirta, teman-teman. Sudah ada meja kompor. Tidak miskin kamu baru? Ya. Ada miskin kamu baru. Ya? Jangan makan mulut. tuh ternyata bangwirta beli mesin sinso teman-teman maestro mantap sama kayak yang bangkomri saya dalam keadaan mokok gini nah jadi teman-teman hari ini bangwirta itu panen keladi dan dihidangkan sama kita makan sama-sama keladinya bagus banget ini tanaman sendiri ya bang alhamdulillah panen alhamdulillah nah jadi teman-teman rencananya hari ini saya dan bangkomri itu habis dari Palembang baru sampai tadi pagi rencananya kami itu akan ke kebun dan langsung mau ngecek apa saja yang kurang subur kayaknya sekarang sudah hampir tiga minggu nggak hujan ya bang jadi kemungkinan tanaman-tanaman kita jadi kurang subur teman-teman jadi rencana awalnya kami itu mau menyiram semua tanaman-tanaman dengan kami tapi berhubung saya punya masalah sedikit kendala dengan kamera ini teman-teman nggak tahu apa kau sudah diterima bangwirta ini HPnya ya ini saya beli HP baru tadi malem teman-teman di Palembang ternyata HP ini tidak mendukung dengan kualitas gambar yang ada di Gipro ini jadi kemungkinan saya akan jual lagi HP ini dan akan membeli HP yang benar-benar mendukung kualitas dengan kamera ini teman-teman jadi saya hari ini akan ke desa dan mengurus semuanya misalnya memang harus dijual kembali saya jual kembali kalau misalnya memang masih bisa diurus pakai aplikasi atau setelan-setelan yang lain saya akan urus dulu teman-teman karena sinyal di kebun ini sangat-sangat kurang sekali saya harus manjat dulu ke atas tower api supaya bisa mendapatkan sinyal yang bagus kemungkinan proses pengurusan ini memakan waktu jadi mau tidak mau saya harus pulang keresa untuk mengurus semuanya teman-teman semoga saja urusan saya hari ini lancar dan bisa menggunakan kamera ini dengan baik dan bisa memuaskan para penonton dan juga memberikan kenyamanan untuk teman-teman menyaksikan video kami baiklah teman-teman saya rasa video ini sampai di sini dulu jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like jika teman-teman suka dengan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe silahkan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya baiklah saya tutup video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video-video berikutnya Salam sukses Seperti yang mudah, mantap